Banyak orang yang mengira bahwa pernikahan itu kayak akhir perjalanan dari diri sejauh. Orang itu pikir pernikahan itu kontak yang penuh dengan hadiah yang indah. Indah yang bagus-bagus. Mbak Maya dan Mbak Fera, apa aja yang harus kita tanya dan diskusikan sebelum menikah? Minimal yang perlu dibahas, menurut kamu istri itu kerjanya ngapain aja? Ya, menurut kamu fungsi dan peran istri atau suami itu apa aja? Karena mungkin bisa beda. Biasanya kita melihat istri itu kayak ibu kita atau suami itu kayak bapak kita. Padahal ibu atau bapaknya kita itu beda sama ibu atau bapaknya dia gitu. Misalnya, kalau yang ibunya bekerja, dia pikir istri itu ya pagi bangun ke kantor. Sementara ibunya ibu rumah tangga, pikir pagi bangun ke pasar, cuci baju, baris di rumah dan lain sebagainya. Ada juga, oh mama aku tuh di rumah bangunnya siang, terus jalan-jalan ke misan. Kan beda banget ya. Jadi harus dibicarain menurut kamu istri itu ngapain? Supaya kita bisa nyamain persepsi bahwa, Hah? Istri begitu? Gua tuh gak bisa loh kayak gitu gitu. Berantemnya sebelum menikah aja. Supaya nanti gak ada kedala pas udah menikah kita. Terus, mau tinggal di mana? Supaya kenapa? Beda-beda tuh kalau misalkan mau apa nih? Mau punya rupa sendiri kah? Mau tinggal sama mertua kah? Mau ngepaskah? Mau ngontak kah? Jadi supaya jelas, jangan nanti udah menikah baru, Ah kok gue di rumah mertua tetep sih gak mau? Kok kita gak keluar-keluar? Kapan kita keluar dari sini? Siapa tau gak ada rencana buat keluar dari situ. Dan kalau udah mau diributin udah telan. Kalau dari awal sebelum menikah kan bisa gak terima gak jadi. Gak jadi nikah gitu. Tapi kalau misalnya menurut lanjur nikah udah agak telan. Terus apa ya yang paling penting? Oh iya mau istrinya bekerja atau enggak? Mau pembagiannya gimana di rumah? Siapa ngapain? Siapa ngapain? Kalau bisa dibahas tuh. Punya gaji berapa? Punya beban pengeluaran berapa tiap bulan? Punya hutang atau enggak? Punya cicilan atau enggak? Supaya gak kaget. Terus mau ngatur uangnya gimana? Siapa yang pegang uang? Siapa yang bayar apa? Karena setelah menikah ya udah telat. Kalau berantemin itu ya udah gak ada. Ya udah harus diterima aja. Tapi kalau belum menikah kan bisa ada. Ih ini gue gak cocok loh kalau kayak gitu. Enggak jadi aja deh kalau emang harus begitu gitu. Mendingan gak jadi menurut aku daripada sengsara seumur hidup. Mampak ya. Mampak ya dua-duanya ya. Sama-sama sengsara. Keren kan? Itu udah kayak sebagian dari pre-marital guidance loh sebetulnya yang disebutkan Mbak Payah tadi. Apa sih yang kita dicarakan sebelum pernikahan? Agar pernikahan ini berjalan dengan baik. Ya. Lakukan relationship check up itu betul. Ya namun memang ada pre-marital guidance. Ini ada nih acuannya. Tadi sebagian besar yang diomongin sama Mbak Payah. Sebetulnya itu keren banget. Saya tambahkan sedikit ya. Yang pertama. Kalau kita berantem. Ya. Gimana cara ngatasin ya? Ternyata latihan untuk menangani konflik bersama itu penting. Jadi cara ngatasin konfliknya gimana sih? Dan kebanyakan pasangan laki-laki terutama. Kalau lagi berantem. Polanya adalah kayak nembokin pasangan. Stonewalling istilahnya kalau dalam psikologi. Itu kebanyakan laki-laki. Jadi ibarat kayak mereka narik diri. Enggan ngomong. Kayak masuk ke dalam guanya gitu ya. Dan ini menjulitkan buat perempuan. Karena buat perempuan ketika laki-laki menarik diri. Ketika nembokin pasangan. Perempuan menghayati bahwa dia lagi gak dicintai. Karena kalau lagi narik diri kan polanya kayak un-care. Ya. Love itu lawannya bukan hate. Love itu lawannya adalah un-care. Love itu care. Nah. Jadi itu yang pertama. Latesin konflik. Dan ada tekniknya. Di secara. Nanti bisa ketemu si polo klinis terdekat. Untuk latihan. Nah. Yang kedua. Pola komunikasinya. Gaya komunikasinya itu gimana sih? Ya. Ada banyak orang. Cara bicaranya. Jadi buat mereka komunikasi itu adalah dengan diam. Diam itu emas. Padahal gak selalu diam itu emas. Kalau dalam relationship. Kita butuh membicarakan kayak tadi. Tentang I may stage. You may stage. We may stage. Itu adalah latihan-latihannya loh. Agar komunikasi kita itu positif. Itu gimana sih ngomong ke pasangan. Ya. Kalau ngomong ke hati. Kamu gak peduli. Kamu gak perhatian. Itu negatif. Sayang. Aku lagi butuh. Nah. Itu kan positif. Nah. Ada latihan. Latihan komunikasi. Dan yang terakhir. Ini yang penting. Gimana Anda dan dia mengayangi cinta dan seks. Karena ada banyak relasi ternyata di Indonesia. Ternyata terutama. Setidaknya dari kini-kini yang saya temui. Kehidupan pernikahannya secara seksual. Itu gak terlalu sehat. Padahal seks itu bumbu-bumbu penyedap dalam pernikahan. Yang bikin pernikahannya sebetulnya. Ada dinamikanya. Ada excitementnya. Gitu-gitu. Tiga ini aja dulu. Ditambahkan dengan yang punya mamaya tadi. Sebetulnya ada tutorialnya sih. Bisa dua minggu latihan. Tapi setidaknya kira-kira tiga ini. Setidaknya kira-kira itu juga gak sih Mbak Fer. Kayak seks itu tuh adalah hasil dari semuanya. Kalau ada masalah kepercayaan. Ada masalah komunikasi. Pasti hasilnya berpengaruh ke seksnya itu gitu. Biarpun suaminya six pack. Kalau kita sebel. Lagi kesel ya. Mudah banget. Oh gitu. Masalahnya kalau komunikasinya gak lancar. Pasti bawaannya sebel. Ya udah kalau sebel. Malas berhubungan seksual. Akhirnya jadi panjang gitu. Padahal seksnya ini kan adalah kebutuhan juga. Jadi harus ada. Nah loh. Jadi masih diberesin tuh bawahnya dulu tuh semua tuh. Komunikasinya, komitmennya, semuanya. Banyak orang yang mengira bahwa pernikahan itu kayak akhir dari sebuah perjalanan dari relationship. Makanya kayak di film-film kartun gitu. And they, apa, lift up. Atau lift up di Ebraska. Pada saat pernikahan. Kebalik. Pernikahan justru awal dari perjalanan sebetulnya. Ingat kalau awal dari perjalanan kita butuh ngapain? Ada banyak penyesuaian, ada persiapan. Yuk siap-siap. Lakukan persiapan. Lakukan penyesuaian sama perjalanan kita. Ya, dan sebetulnya perjalanan ini yang mau dibersama pasangan sama-sama. Hingga nanti pil jatah. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Mbak Peran. Nah selanjutnya, Kamaya boleh silahkan. Aku pernah baca kalau orang tuh pikir pernikahan itu kotak yang penuh dengan hadiah yang indah. Indah yang bagus-bagus. Padahal pernikahan itu sebuah kotak yang kosong. Gak ada apa-apa isinya. Hanya akan ada isinya kalau kita taruh sesuatu di dalamnya. Dan isinya apa tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita taruh kebahagiaan, kita taruh hal-hal manis. Maka pernikahan kita isinya hal-hal manis. Kalau yang kita taruh asem-asem, ya jadi asem pernikahannya. Semakin pahit-pahit, ya jadi pahit pernikahannya gitu. Kita gak bisa pernikahan kita jadi mesra kalau kita tidak mau bersikap mesra. Kita gak bisa pernikahan kita jadi manis kalau kita gak mau. Bersikap manis duluan gitu. Jadi pastikan kita taruh nafal yang kita inginkan ada dalam pernikahan kita. Supaya bisa kita nikmatin. Tapi jangan harap ada sesuatu di situ kalau kita juga gak taruh hal itu duluan gitu. Keren banget kan. Apa yang mau dimasukkan ke kotak kita? Ya pikirkan setelah ini ya. The Kalimantin The Kalimantin Terima kasih telah menonton!